Intro Hai semuanya, yaitu kelas 11 IPA Kali ini kita ketemu untuk menghitung harga KC dalam mereaksi kesetimbangan Simak yuk, rumus KC tentunya kalian harus kuasai terlebih dahulu Definisinya masih ingat? Yaitu, oke KC adalah perkalian antara konsentrasi cacat perdak dipangkatkan koefisien Dibagi dengan perkalian konsentrasi cacat reaktan dipangkatkan koefisien reaksinya Tentunya ruas kanan dibagi ruas kiri ya, jangan lupa dan jangan terbalik Lebih jelasnya perhatikan contoh reaksi yang ada di sini Yaitu, reaksi antara A ditambah B Reaksi setimbangnya adalah menjadi C ditambah D Dan perhatikan, tulisan warna merah adalah koefisien reaksi Sehingga, KC-nya kalian perhatikan baik-baik Perkalian konsentrasi perdak pangkat koefisien dibagi dengan Ya, apa tadi? Iya, perkalian antara konsentrasi cacat reaktan pangkat koefisien Ingat ya, bahwa KC berlaku untuk cat yang berfasa gas dan ahis atau larutan, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa dulu ya, ini di klik ya, oke? Subscribe dan juga tombol loncengnya Oke, dan kita lanjut lagi Masih rumus KC, kalian amati baik-baik Oke, saya rasa jelas ya sebelum perhitungan Sekarang kita coba untuk menghitung KC dari dua soal yang ada ya Soal yang pertama, tentunya kalian harus ingat terlebih dahulu untuk menulis reaksi dengan benar Kemudian tulis rumus KC-nya itu sendiri Dan buat tabel perhitungan apabila diperlukan Kita amati soal satu disini Perhatikan baik-baik bahwa Dalam soal intinya pada saat kesetimbangan Itu terdapat atau mengandung 0,0045 mol di nitrogen tetraoksida Dan 0,03 mol nitrogen dioksida Nanti reaksinya akan kalian lihat ya Pertanyaannya ada dua Yang pertama, diminta menuliskan rumus KC Lalu yang B, menghitung KC tersebut Kita selesaikan terlebih dahulu reaksinya Koefisien peredaknya dua ya Sehingga rumus K-nya seperti ini Oke, ruas kanan pangkat koefisien dibagi ruas kiri pangkat koefisien Sekarang tinggal masukkan Video berikut ya Oke, baiklah perhatikan Di sini terdapat soal ya Soalnya seperti ini 0,1 mol HBR atau asam bromida Artinya mula-mula ya Mengalami reaksi dengan kesetimbangan Seperti berikut ini reaksinya Dan pada saat kesetimbangan Terdapat 0,01 mol H2 Nah, hal seperti ini Kalian harus membuat tabel Seperti yang sebelumnya Telah kalian catat Bagaimana membuat tabel Jadi reaksinya terlebih dahulu Kemudian di sebelah sini Kalian tulis mula-mula Maaf, mula-mula Oke, kemudian titik dua ya Jangan sampai melebihi ruang asam bromida Kemudian di sini bereaksi Oke, bereaksi juga titik dua Di sini jadi ada ruang ya Di sini juga ada ruang Kemudian kalian tarik garis Tapi hanya setengah sampai ke tanda Ini ya, panah bolak-balik Kemudian dari bereaksi ini lurus Dari sini Kamu tarik ke bawah Nah, ini artinya ada hubungan Antara cat yang bereaksi Dengan cat yang ada di ruang kanan Titik-titiknya di sini Di sini juga titik-titiknya di sini Kemudian kesetimbangan Ada di sini KSTB saja Titik dua Nah, ruangannya ada di sini Oke, jadi nanti ada Mula-mula HBR itu berapa di sini Yang bereaksi di sini Pada saat kesetimbangan Ini lurus ya Lurus dengan ini sebenarnya Di sini, sorry Lurus dengan ini garisnya Jadi kamu boleh menulis agak ke bawah sedikit Kesetimbangan Di sini ya Oke, jadi lurus ke sini Nah, sekarang dari soal ini 0,1 itu mula-mula Berarti ada di sini 0,1 Mol Molnya gak bisa ditulis Kemudian terdapat 0,015 mol H2 Pada saat kesetimbangan Berarti baris yang terakhir ya Kesetimbangan berarti di sini 0,015 Nah, coba Karena di sini koefisiennya Belum selesai Kita kasih dua ya Di sini Sehingga Reaksi ini selesai Hidrogennya sebanyak 2 Di ruas kiri Dan 2 ruas kanan PRnya ruas kanan juga 2 Di ruas kiri juga 2 Nah, coba kalian lihat 0,1 mol Dan 0,015 mol Tempatnya sangat berbeda Dan di sini Tanda Ini garis panah ini Menandakan bahwa Kalau H2 setimbang 0,015 mol Maka ini bisa dicari Berdasarkan koefisien reaksi 2 per 1 Kalikan dengan 0,015 Sehingga di sini 0,03 ya Oke 0,03 Nah, berarti di sini BR2 setimbang Tinggal lihat Koefisiennya kan sama Berarti sama 0,015 Lalu setimbang untuk HBRnya berapa Tinggal mengurangi 0,1 Dikurang 0,03 Jadi 0,07 Nah, sekarang kalian sudah memiliki mol Masing-masing yang setimbang HBR setimbang 0,07 H2 setimbang 0,015 Dan BR2 nya Setimbangnya adalah 0,015 Kemudian Kalian masukkan ke dalam Rumus K Gimana rumus K nya? Yaitu K sama dengan Konsentrasi H2 Pangkat koefisien Kalikan konsentrasi BR2 Pangkat koefisien Dibagi Konsentrasi HBR Pangkat koefisien Oke Seperti yang telah kalian pelajari Rumus K nya Ya Jadi tinggal memasukkan nanti Bahwa Konsentrasi Daripada HBR nya 0,07 H2 0,015 BR2 nya 0,015 Oke Nah Anak-anakku Mari kita masukkan Harga K nya K C nya Setelah tadi Dalam keadaan setimbang Kita sudah Mengetahui Berapa mol Masing-masing Jat yang ada Di dalam Reaksi ini Tadi Dilihat lagi Baris terakhirnya Baris terakhirnya tadi HBR itu Mol nya adalah Berapa 0,07 Tetapi ingat K C nya dulu Rumus nya adalah Ruas kanan Masing-masing Koefisien Dikalikan Eh sorry Masing-masing Konsentrasi Jat dikalikan Pangkat koefisien Ini 1 Juga 1 Gak usah ditulis BR2 juga Pangkatnya 1 Gak perlu ditulis Dibagi ruas kanan Yaitu HBR nya Pangkat 2 Karena koefisiennya Ada 2 disini ya Jadi sudah Mengetahui semua Kemarin sudah ditest Dan kalian sudah bisa Menulis rumus K C Saya sudah cek Kalian sudah bisa Nah K C nya kita masukkan Sekarang Konsentrasi H2 Tadi berapa Yaitu 0,015 Begitu juga Konsentrasi Untuk BR2 nya Pada saat Kestimbangan Adalah 0,015 Lalu HBR nya tadi Dalam baris Yang terakhir Yaitu 0,07 Pangkat 2 Oke Kalian Mengalihkan Kemudian hasilnya Perkalian yang atasnya Pembilangnya Adalah 2,25 Kali 10 Pangkat Min 4 Dibagi 0,07 Pangkat 2 4,9 Kali 10 Pangkat Min 3 Ingat ya Kalau ada seperti ini Pangkat yang ada di bawah Naik ke atas Maka Min nya Minus nya Menjadi positif Kalian hitung aja Dulu ini Oke 2,25 Dibagi 4,9 Kalian Hitung Kalau gak salah 0,45 Tetapi Karena ini Naik ke sini 10 Pangkat Min 3 Naik ke atas Menjadi 10 Pangkat 3 Maka 10 Pangkat Min 4 Tinggal 10 Pangkat Min 1 Jadi Hasilnya Adalah 0,45 0,45 Kali 10 Pangkat Min 1 Atau disederhanakan 4,5 Kali 10 Pangkat Min 2 Oke Masalah ini Masalah Perangkaan ini Kalau masih kurang jelas Nanti kita akan Bahas Boleh bertanya Di kolom Komentar Oke Terima kasih telah Memperhatikan Nah Tidak sulit Bukan Dan yang terpenting Jangan sampai salah Menulis rumus KC Jangan terbalik Ya Oke Dan jangan lupa Klik video-video Sebelumnya Yang muncul disini Tinggal klik saja Maka Kalian akan terhubung Kedalam video tersebut Oke Thank you for Watching Terima kasih Bye 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 Bye